Ikhlas itu gak mesti dirahasiakan, ditampakkan juga jadi tidak identik kalau ikhlas itu diumpetin, kalau ditampakkan gak ikhlas, gak juga ditampakkan boleh, dirahasiakan juga boleh, dan dua-duanya ikhlas. Contohnya kita nih mungkin menghempunana kemanusiaan, dikirim ke Palestina, kan semua kita ikhlas, mau ikhlas, tapi perlu gak laporan? Oh perlu, laporan, audit, segala macam, nanti gak ikhlas maksudnya. Ini gak keikhlasan, boleh ditampakkan, boleh dirahasiakan, keikhlasan itu dua-duanya gitu. Bisa jadi yang dirahasiakan juga gak ikhlas, ya gak tuh? Ya banyak lah orang kayak mohon maaf nih, di jalanan depan nih, jalan Raya Ragunan, ada akhwat menyeberang, kan semua Yuhan-Yuhan mau nolongin, sini gak sama abang nih, sini-sini, ya lah. Itu kan ada udang dibalik bawan, kadang-kadang gitu. Nenek-neneknya berang gak ada yang mau nolongin. Ada gak bro? Saya bilang, bang, nenek-neneknya bang, nenek ada pengalaman tadi hari ini. Yang mudah-mudahan kita tolongin, gitu. Tapi bukan R.E.P. kan, R.E.P.nya gak ada ya. Karena itu orangnya peduli dia. Jangan kan nenek-nenek, kakek-kakek ditolong. Jadi saya ulangi, yang pertama, berbuat baik harus ikhlas. Kita belajar dari perlawanan masyarakat Palestina ya. Itu mereka yang berjuang, gak kelihatan mukanya. Iya gak tuh? Gak kelihatan mukanya. Kita kenal nama-namanya doang kan. Ada pemimpin namanya ini, namanya ini, syakit, kita gak ketahui. Iya kan, kalau jurubicara tutup matanya doang kan. Yang laki, kayak yang perempuan, ya gak tuh? Itu kan diberita, kenapa mereka tutup muka itu? Untuk menjaga keikhlasan. Makanya dokter sipulnya, dua maskernya. Untuk menjaga keikhlasan. Kita kan satu ya. Dia dua, bukan apa-apa. Dia ikhlas. Yang kedua, dapet corona. Ini yang pertama nih, penting nih. Jadi yang pertama, kita nih halal bihalal ya. Kan kita halus-halus juga, ya mengan apa, perjuangan rakyat Palestina. Yang pertama, perjuangan harus ikhlas. Kita bekerja. Jadi tidaklah kita melakukan ini semua, kecuali dengan dasar, ikhlas karena Allah. Apapun semua, kalau ikhlas, lancar. Makana lillahi yatimu, wa makana li ghairillahi yanhadimu. Yang dilakukan karena Allah akan tamam. Sempurna. Yang bukan karena Allah, berhenti di tengah jalan. Yang kedua, makana lillahi dama watta sola. Wa makana li ghairillahi in koto'a wanfasola. Makana lillahi dama watta sola. Yang karena akan dawam. Apaan dawam? Terus-terusan. Watta sola, nyambung. Wa makana li ghairillahi in koto'a. Apaan ini in koto'a? Putus. Wanfasola. Akan misah. Gitu tuh. Jadi semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah. Apaan aja dah nih? Apaan aja bekerja buat membantu rektal stina. Kita sholat. Apaan aja dah? Ya enggak? Semata-mata karena? Karena Allah. Menikah. Menikah ibadah bukan? Ibadah. Harus karena Allah. Ada nggak orang nikah bukan karena Allah? Ada tuh kata Nabi. Siapa laki-laki nikah sama perempuan semata-mata mengejar? Harta-mata tidak dijadikan kecuali kemiskinan di matanya. Ada nggak laki-laki mata duitan? Ada kali. Kenapa bang mau nikah sama perempuan? Akhwat. Dia anak orang kaya. Di sini udah. Dia orang pasar minggu. Dia anak tugal. Bapaknya kontrakannya banyak banget. Bapaknya umur 90. Nggak batuk mulu bapaknya. Amin ya Allah. Amin. Yang bapaknya amin. Mantuk. Amin-amin mulu. Yang nikah karena harta. Nggak awet. Betul nggak nih? Kenapa bang nikah mana nih bang? Nih gadis orang kaya postnat. Dia darah biru postnat. Kalau saya kan darah kotor postnat. Saya tuh nikah mana nih. Yang bukan karena Allah nggak tahan. Ada nggak perempuan yang mata duitan? Kenapa mau nikah sama laki-laki? Dia orang kaya postnat. Duitnya banyak. Ada nggak tuh? Ini calon suami saya. Dia punya latar belakangnya bagus postnat. Dia juga punya latar depan postnat. Dia punya latar belakang punya latar. Ada 20 meter postnat. Yang karena harta nggak bertahan. Iya nggak nih? Sama kita juga berjuang ya. Ini kan berjuang juga nih. Iya nggak nih? Menolong orang lain. Wata'awanu alalbirri. Wata'awan kita kan nolong orang lain nih. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua. Berbuat baik itu. Atau kita nih bekerja di sini. Harus punya persiapan. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau emang benar-benar serius pengen pergi, pengen berangkat, pengen berjuang, harus punya persiapan. Orang Arab mengatakan al-istikdadu dalilul jidiyah. Al-istikdad dalilul jidiyah. Persiapan menunjukkan kesungguhan. Betul nggak tuh? Jangan sampai kita bekerja nggak punya persiapan gitu. Dari sebelumnya dikasih tahu oleh pimpinan. Besok kita ada rapat, ada meeting. Jangan sampai kita rapat nggak punya persiapan gitu. Enggak rapat ntar mau ngomong apaan. Ya, gue sih ngalir aja. Emang kali gitu. Orang tuh harus punya persiapan. Ya nggak? Ya gue sih ngalir aja kayak air. Emang sungai gitu. Orang tuh harus punya persiapan. Ya nggak? Al-istikdadu dalilul jidiyah. Persiapan menunjukkan kesungguhan. Itu kemarin rakyat Palestina bisa melawan. Emang nggak persiapan? Persiapan itu. Ya nggak? Bertahun-tahun. Orang Israel juga nggak tahu tuh bisa melawan apa-apa. Tapi persiapan kan ya gitu tuh. Persiapan. Jadi kalau sungguh-sungguh harus memiliki persiapan. Bahwa kita pun ini organisasi seriusnya nggak? Harus punya persiapan bagaimana begini. Kita akan mungkin menggalang dana segala macem. Harus punya persiapan gitu. Mohon maaf ya. Jangan apa adanya gitu. Jangan tidak profesional. Jadi harus profesional. Harus punya persiapan. Dulu ada orang-orang munafik di zaman Nabi. Pengennya, ngakunya pengen berjuang. Tapi nggak punya persiapan gitu. Giliran orang berangkat, nggak ngapa-ngapain. Ya nggak, nggak punya persiapan. Allah bikin mereka males sekalian. Allah katakan, Udah kalian duduk aja, nggak usah ngikut. Nggak punya persiapan. Tapi saya yakin nih di KNRP luar biasa. Persiapan nih. Untuk acara ini nih. Ini persiapan udah seminggu yang lalu. Ini bangku dipasang. Saya terus terang ya. Biasanya persiapan tuh paling keren ibu-ibu. Orang laki kalah dengan perempuan. Biasanya dalam banyak acara tuh, orang perempuan lebih telatian. Betul nggak? Biasanya tuh. Kita kalau jalan-jalan, suami istri dah. Paling repot siapa? Istri kita. Kita paling orang laki pakai baju. Itu pada dompet laki buka. Apalagi istrinya KTP doang kan? Ya, mesin. Perempuan yang buka dompetnya. Apaan aja ada? Di dompet ada bedak bayi, pampers, segala. Dompetnya kecil. Apaan aja ada tuh? Segala macam. Motor, mobil. Wah, lengkap. Saya terus terang kalau jalan-jalan, paling senang sama ibu-ibu. Termasuk juga perjuangan rakyat Palestina ya. Itu kan tidak dinafikan perjuangan para umahat. Iya nggak tuh? Pertama, mereka melahirkan generasi-gerasi pejuang. Betul nggak tuh? Yang kedua, kita nggak tahu kan yang berjuang di bagian belakang tuh. Itu kan para wanita-wanita muslimah luar biasa tuh. Bukan tanpa perjuangan mereka tuh. Kalau di Indonesia, saya terus terang paling senang jalan-jalan sama ibu-ibu. Enak kalau ambil ibu ya. Jalan-jalan sama ibu banyak makanan. Iya nggak? Ibu-ibu ini jalan-jalan hari Ahad, hari Minggu. Jumat tuh dibikin nonton. Itu ibu-ibu senang. Hari Minggu pasti. Benar, ibu-ibu tuh kalau jalan-jalan tuh dari kita berangkat, tapi pulang, makanan kagak habis. Betul nggak tuh? Wah, itu ibu banyak luar biasa. Luar biasa. Paling kalau sama remaja, bapak-bapak paling main gitar doang. Kuaci dah. Menyanyi, rasa sayangi. Rasa sayangi. Ambil pulang, apa begitu aja lagunya. Kalau ibu-ibu nih, mantep. Iya nggak bu? Jangan sepelekan wanita. Maksudnya dalam perjuangan itu, perempuan tuh luar biasa kontribusi. Iya nggak? Luar biasa tuh. Susah sih kalau jalan-jalan, lebih mirip sama ibu. Banyak makanan. Tapi ibu problem ini, kalau omongi ibu problemnya nih, problemnya ya, kencing lu. Jalan-jalan ya. Naik bis yang ibu nih. Ibu tuh, ngisi bensin. Tak ada toilet, tak ada bu. Yang nanya atuk, turun semuanya. Gisi bensin 5 menit, kencing sengaja. Itu kadang-kadang, kadang-kadang. Kecuali KNRP. Ini yang lain nih. Yang lain. Jadi menurut saya, persiapan. Kalau emang serius mau pergi, ngapain? Mana dong persiapannya? Persiapan menunjukkan kesubuhan. Kalau serius, dia harus siap-siap. Gitu kan? Sekarang pergi haji. Iya nggak? Kan persiapan pergi haji itu. Al-hajju ashurun ma'lumat. Faman faradu fihin al-hajja, Ini ngomongin haji, juga ngomongin apaan? Ini ada bekal ya? Ini kan ayat terkait, kalau salah ada orang-orang dari Yaman, pergi haji nggak pakai modal kan? Nggak ada persiapan gitu. Akhirnya di tanah haram, minta-minta bantuan. Maka Allah bilang, punya bekal. Maka insya Allah kita juga bekerja disini demi kemanusiaan. ini harus punya bekal serius. Jangan kita tiap hari datang ke kantor, nggak ada persiapan gitu. Harus punya persiapan. Ini bulan Juni, apa yang mau kita lakukan? Ada jangka pendek, jangka panjang, segala macam lah persiapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.